Pernah dengar istilah skoliosis atau tulang punggung yang bengkok? Katanya, kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas lempang yang berat bisa bikin skoliosis. Apa ya sebenarnya penyebab skoliosis dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Normalnya, tulang manusia berbentuk seperti ini. Disebut skoliosis kalau terjadi kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping membentuk huruf S atau C. Sebagian besar skoliosis yang dialami saat remaja hingga dewasa masuk dalam kategori skoliosis idiopatik atau tidak diketahui penyebab pastinya. Selain itu, ada juga skoliosis kongenital atau bawaan sejak lahir atau skoliosis yang disebabkan kelainan sistem saraf. Jadi, kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas lempang yang berat gak secara langsung bisa bikin skoliosis pada orang dengan tulang punggung normal. Tapi pada orang yang memang menderita skoliosis kebiasaan tadi, bisa makin memperparah derajat kelengkungan skoliosisnya. Apa aja tanda skoliosis? Bahu kelihatan gak sejajar? Tulang belikat menonjol? Posisi pinggang tinggi sebelah? Salah satu pinggul lebih menonjol? Panjang kaki berbeda? Cara deteksi skoliosis sejak dini bisa dengan Adam Test. Caranya, posisikan badan membungkuk kemudian dilihat apakah ada tonjolan di satu sisi dari punggung. Untuk memastikan derajat keparahan skoliosis bisa dengan rongsen tulang punggung. Nah, kalau derajat kelengkungan tulang belakang, lebih dari 10 derajat itu menandakan skoliosis. Kalau kelengkungannya segini, bisa ditangani dengan fisioterapi dan bracing. Tapi, kalau udah segini, cuma bisa diatasi dengan operasi. Derajat skoliosis yang udah parah bisa bikin nyari punggung, sampai rasa sesak karena tulang belakang yang melengkung tadi bisa mempengaruhi posisi tulang rusuk hingga menekan paru-paru dan jantung. Terus, gimana caranya biar skoliosis gak bertambah parah? Hindari tidur miring dengan bantal terlalu tinggi? Hindari aktivitas yang hanya menggunakan satu sisi tubuh? Hindari aktivitas menonton atau baca sambil tidur tengkurap? Hindari postur duduk yang membungkuk atau bertumpu pada satu sisi tubuh? Ini kata dokter tentang skoliosis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video! Terima kasih sudah menonton!